Belok! Belok! Aktivitas membuang berbagai sayuran ini ke sungai sungguh disayangkan. Namun mau bagaimana lagi? Menurut pengakuan para pedagang, hal ini terpaksa dilakukan lantaran sayur-sayur dagangannya terlanjur busuk. Tak terjual dengan harga normal dan minim pembeli. Penerapan pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan pemerintah Provinsi Jawa Timur ke sejumlah wilayah nyata berdampak pada distribusi sayur-mayur ini. Salah satunya yang berasal dari Pasar Kedung Botoh, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Video buang sayur yang dilakukan para pedagang pun sempat viral di media sosial. Soalnya sayur, tenggulannya kan 20 sampai 15. Lakuannya di sini cuma 2 ribu. Jadi para pedagang banyak yang itu marah. Jadi sayur daripada dibeli murah dibuang aja gitu. Terus bagian juga selain dibuang diapakan, mas? Ada yang dibagi juga ya? Enggak, itu cuma yang dibuang 2 kanjang waktu itu. Yang dibagikan 20-an sekitar, 20 kanjang. Biasanya, jelang lebaran para pedagang merauk untung dari penjualan secara eceran ataupun dalam jumlah besar. Gini, dari harga normal, sayuran rata-rataan 25 ribu rupiah perikat menjadi 5 ribu rupiah saja. Padahal pasokan sayur melimpah. Sementara itu, sejumlah sayuran yang belum busuk dibagikan para pedagang ke pelintas sekitar pasar secara gratis. Ya enggak, ini cuma bulan pandemi corona ini, mas. Memang kalau musim-musim gini, jualan susah? Hah? Jualan susah, mas, kalau kayak gini ini. Jualan susah untuk menjual? Ya susah berat. Kenapa, mas? Laku-laku tetap bayar dengan petani, mas. Dengan petani tetap bayar. Ini tetap dibayar, walaupun dibagikan ini tetap bayar dengan petani. Ruki gak, mas? Atas kondisi ini, para pedagang berharap pemerintah bisa memberikan solusi. Tak semata-mata menutup pasar tanpa memikirkan hasil panen sayuran dan nasib para pedagang serta petani. Tutu Sugiyarto melaporkan untuk NET.